Kita harus pahami betul, situasinya itu sekarang yang disebut dengan community transmission, transmisinya itu ada di komunitas. Jadi balik lagi ke isu yang selama ini selalu kita bicarakan, secara prinsip kita itu sebetulnya tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini. Asumsinya kalau community transmission, Mas Indra, semua orang di Jakarta itu dia sudah terpapar. Sangat terpapar. Walaupun dia menggunakan masker, masker itu masker kain loh, bukan masker bedah. Tetapi kan ini ilmu berkembang terus. Rekomendasi terakhir dari WHO menyatakan bahwa kalau sudah 10 hari ini, dan terbukti kita bertahan hidup 10 hari, dia itu sudah tidak menginfeksikan kepada yang lain. Isolasi sudah bisa dilepas, walaupun nanti PCR-nya masih positif. Jadi ini memang tingkat edukasi kepada masyarakat, kepada berbagai pihak, ini memang struggle. Jadi satu sisi kita mau menyampaikan bahwa, this is the fact that we face now, bahwa virusnya ada di mana-mana, dan semua orang asumsinya ini adalah pembawa virus, dan resiko kematian itu ada. Tetapi di sisi lain, kita juga, apa namanya, artinya pesan itu kan kemudian menjadi menakutkan kan. Tetapi di sisi lain juga, sebetulnya itu tidak menakutkan-menakutkan amat sih. Ada upaya kita untuk meminimalisir, supaya kita masih tetap produktif. Supaya kita tidak, apa namanya, paling mengerikannya kan meninggal, kan. Tidak mati karena COVID-19 ini, begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.